Oke, selamat malam. Kita akan masuk ke salah satu tanah di ilmu gisi. Kalau kemarin di beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah belajar tentang asuhan gisi di perawat inap yang kepersonal, individu per individu. Nah, kali ini kita mau belajar tentang konsep asuhan gisi di puskesmas. Yang nanti diarahkannya ke bagaimana teman-teman akan membuat program gisi untuk masyarakat secara umum. Jadi yang menjadi objek, menjadi klien kita, bukan lagi orang per orangan tetapi kelompok masyarakat. Entah itu kelompok masyarakat, kelompok masyarakat ibu hamil, kelompok masyarakat talita, tali, anak-anak, anak sekolah, remaja, atau bahkan mungkin dewasa dan lanci dengan berbagai macam permasalahan gisi yang kita akan jumpai di lapangan nanti. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuhan gisi untuk individu per individu. Kalau untuk individu masyarakat juga sama saja. Hadimu atau disini kita tertulisnya adalah pedimu. Sama saja sebenarnya asesmen itu kan bahasa Indonesia pengkandian. Masih sama asesmen dulu, asesmen langsung diagnosis, diagnosis intervensi, dan ke momek. Kita akan bahas satu persatu dan nanti kita akan cek apa sih perbedaan antara asuhan gisi untuk individual dengan asuhan gisi untuk masyarakat secara umum. Dan nanti ada juga contoh-contoh kasus yang bagaimana aplikasinya. Nah, ini empat langkah proses asuhan gisi yang menarik saja bahwa langkah pertama dimulai dengan pengkajian. Kita mengumpulkan data, kita verifikasi datanya, kita interpretasikan. Kita interpretasikan apa itu menjadi penyebab masalah secara signifikan. Jadi ada angkanya. Kemudian rendah atau bagaimana. Nah, teman-teman tentu sudah sangat familiar dengan ini karena asuhan gisi ini ketika di genit ataupun masyarakat untuk langkah-langkahnya relatif sama. Konsep di dalamnya juga sama. Diagnosis gisi, intervensi, dan monitoring seperti terkena di dalam presentasi, teman-teman bisa baca dan paham. Relatif sama dengan yang sebelumnya kita pelajari di gisi dietetik. Nah, langkah pertama assessment atau pengkajian. Nah, ada lima pengkajian, kategori pengkajian gisi. Sebelumnya kita singkat dengan A, B, C, D, plus R. Nah, tetapi dengan PA, G, D yang paling baru, D, atau riwayat diet, itu maju jadi D, A, B, C, plus R. Nah, di sini masih dengan konsep lama A, B, C, antropometri, biokimia, dan klinis. Nah, C, klinis, terus D, diet di belakang, dan R, riwayat klinis. Nah, sama seperti sebelumnya untuk antropometri isinya, ya. Nanti ada tinggi badan, diganti, nanti ada, ini perorangan ya, ada indeks pertumbuhan atau nanti pakainya juga Z-score. Perubahan berat badan, bagaimana. Nah, untuk yang level masyarakat, bukan tinggi badan C, A, C, B, C, C. Berat badan C, A, C, B, C, C bukan. Tetapi data secara umum. Bentuknya nanti prevalensi. Misalnya, tinggi badan berat badan jadinya IMT. Maka nanti prevalensi, IMT kan mengatur status di C. Maka prevalensi obesitas, prevalensi remaja obesitas di kecamatan A, atau di wilayah kerja puskesmas A, tahun sekian. Jadi, indikaturnya jelas. Ada wilayah, ada dari waktu. Jadi, jangan sepertinya ditulis prevalensi obesitas. Nah, prevalensi obesitas di mana? Sepertinya prevalensi obesitas di mana dan kapan? Jadi, itu IMT. Nanti kalau misalnya Z-score, indeks pola pertumbuhan kan Z-score. Z-score berarti nanti mengatur Z-score BV per U, TB per U, BB per TB, misalnya gitu. Interpretasinya ke balita gisi buruk, gisi kurang, misalkan kayak gitu. Atau normal. Nah, misalnya, kalau di masyarakat, berarti teman-teman akan menggunakan prevalensi balita gisi buruk, atau prevalensi balita gisi kurang, di wilayah kerja. Dinas Kesehatan Kabupaten X, tahun sekian. Berapa prevalensinya? Misalnya, 10%, 20%, atau berapa. Jadi, jangan cuma ditulis prevalensi, tetapi juga angkanya. Terus, biokimia juga sama. Nah, kalau di individu, nanti mengarah ke kadar glukosa, kadar HP, kadar cholesterol. Kita sudah berbiasa dengan ini. Nah, bagaimana dengan kalau di masyarakat? Kalau di masyarakat, ya kita cek profil anemian gisi bersih di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, tahun 2019. Profil anemiannya bagaimana? Oh, ternyata di wilayah Kabupaten Bantul, di wilayah kerja Dinas Kesehatan Bantul, tahun 2019. Prevalensi remaja dengan anemia gisi-gisi, remaja putri biasanya. Prevalensi remaja putri dengan anemia gisi-gisi, sejumlah, sekian persen misalnya. Prevalensi remaja, tapi yang lain juga sama dengan data laboratorium yang berbasis populasi. Biasanya ada survei-survei tersendiri yang Dinas Kesehatan, Puskesmas, atau survei tertentu. Lembaga masyarakat yang itu mengeluarkan survei, terus ada datanya. Nah, kita ambil data itu. Kita menyebut data itu sebagai data sepenuhnya. Kenapa bukan data primer? Data primer itu kalau kita mengambil sendiri. Kalau kita mencari sendiri, mengukur sendiri, itulah data primer. Kalau kita ambil data tersebut dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan, dari catatan kader, dari hasil riset. Hasil riset misalnya, mengatakan ke BPS, Badan Pusat. Kamu tanya, yang meninggal tahun ini berapa? Yang kelahirkan berapa? Angka kelahiran hidup berapa? Angka kematian ibu dan bayi berapa? Misalnya, itu namanya data sepenuhnya. Gitu ya. Terus, untuk klinis, misalnya, oke. Ya sama. Penampilan fisik, langsung menelan, dan yang lain. Nah, kalau di masyarakat, bagaimana prevalensinya? Misalnya, itu ya. Masalah saat memusuhi. Misalnya, ibu hamul itu rutun memeriksakan anaknya, bayinya. Itu di fasilitas kesehatan, setidaknya setiap bulan. Bisa di posyandung, bisa lanjut ke poskesmasi. Nah, ketika nanti ada masalah, misalnya, bagi bingung puting. Bingung puting itu, bagi yang dikasih dot, sehingga ketika menyusuh secara langsung, bingung putih itu, bagi tidak bisa menghisap dengan baik. Karena kalau dot itu kan, tinggal dipencet dotnya, itu air susunya akan mengalir. Tapi kalau puting itu, harus ada upaya minyak. Kalau dibotong, itu kan tidak menyedapkan. Sehingga ketika di puting, kok asinya tidak keluar, maka bingung puting. Nah, itu yang disebut dengan bingung puting. Nah, biasanya ketika ada permasalahan-permasalahan putih, pihak posyandung itu akan mencatat. Jadi nanti di posyandung, di posyandung A, berapa sih ibu hamil, ibu dengan medanak, ibu dengan bayi, ibu dengan kualita, ibu yang menyesui, itu permasalahannya apa aja dan kenapa. Nanti itu akan dilaporkan ke puskesmas, dan puskesmas akan membuat semacam data kumpulan. Bahwa di wilayah A, di posyandung A, di posyandung B, di posyandung C, itu ada permasalahan kesehatan AKC, termasuk permasalahan kesehatan terkait dengan proses menyusul. Itu kita bisa ambil data itu sebagai data sekolah ini. Terkait berikutnya tentang mulai makan. Misalnya ada pemberian makan, busi, pengguna lopat, penggunaan busi itu individual. Nah, kalau terkait dengan masyarakat, di tingkat masyarakat ya, prosentase ketocukupan air yang aman, itu di pemerintah kesehatan kabupaten itu ada. Nah, ada fasilitas industri, bagaimana akses data-aktifitas fisik, data populasi itu semuanya ada. Bagaimana tingkat daya beli makanan di masyarakat itu semuanya ada. Atau luar beli ini, semuanya ada. Nanti kita akan berikutnya tentang rewayat klien. Untuk yang untuk ibu, mulai dari rewayat medis keluarga, oh, bapak saya ini, ibu saya ini. Kalau di tingkat masyarakat, ya prevalensinya. Misalnya, prevalensi ibu yang menyesui, ibu yang menyesui atau prevalensi wilayah akses yang terhadap pelayanan kesehatan. Misalnya, kalau di posyandu itu ada SDNK, ya kan di posyandu itu ada S itu semua. Jadi, di posyandu tersebut, berapa jumlah kalita? Di kode S. D itu diatang. Dari semua kalita di dalam posyandu, Banyak ada 100 posyandu. Di posyandu A, di jatuh penimbangan, berapa yang datang? Yang routing datang berapa? Misalnya, routing datang 90, maka nanti D per S datang kebagi semua, 90 kebagi 100. Maka 90 persen. Artinya, data D per S di posyandu A adalah 90 persen. Artinya, ada balita yang tidak dibawa ke posyandu semakin kecil prosentase, semakin kecil angka partisipasi masyarakat terhadap posyandu. D per S datang di posyandu. Semakin kecil prosentase saja, jadi masyarakat semakin tidak memanfaatkan kegiatan posyandu. D per S berikutnya ada N dan K. N itu naik. K itu K N itu naik. Berarti namanya ada D per N datang per naik. Yang datang 90, yang berat badannya naik berapa? Kalau yang berat badannya naik adalah 90 juga, maka kan 90 per 90 adalah 100 persen. Maka, semua balita yang datang di posyandu terpantau berat badannya naik dibandingkan bulan lalu. Tetapi, tidak semua balita yang didimbang itu berat badannya naik. Ada yang stagnan sama dengan bulan lalu, ada yang justru turun. Ini jadi permasalahan. Kalau berat badan bayi turun atau berat badan sama dengan bulan lalu, artinya ada perkembangan atau pertumbuhan berat badan yang ada permasalahan tersendiri di situ. Karena bayi itu harus berat badannya harus harus naik setiap bulan itu harus naik. Kalau kalian cek di tabel itu naiknya sampai 200 gram per bulan. 200 sampai 500 gram per bulan itu harus naik. Kalau tidak naik ada permasalah. ketika tidak naik 2 bulan berurut-urut maka harus di reverse atau di rujuk ke puskesmas untuk pengusian pendataan di si buruk. 2 bulan berurut-urut berat badan bayi tidak naik. Entah itu stagnan atau entah itu berurut-urut. Nah itu datanya ada. Datanya ada. Berapa sih? D per N D per K datang membawa KMS. Karena enggak semua balik kita dengan itu hanya itu ketika dibawa ke OSIEN itu membawa KMS. Buku KIA. Tidak semuanya. Jadi semuanya itu bisa akses terhadap layangan kesehatan dan misi. Itu perlu kita bisa gunakan data ini sebagai data sekunder yang penting buat kita. Jangan-jangan balik bisik buruk banyak di masyarakat gara-gara akses kesehatan masyarakatnya itu rendah. Banyak orang yang tidak membawa ke OSIEN ini. Jadi enggak terdetek kalau ternyata babanya enggak tarik. Itu nanti kita akan coba cek. Sumber data untuk asesmen itu apa aja kalau berorangan kita sudah paham yang kita kembali di kisi dietetik sudah biasa menggunakan data-data pengajian ini ada pengamatan asesmen langsung pemeriksaan secara langsung rekor dan yang lainnya ada pakai hasil laboratorium dan pekotan medis ini tidak keorangan kita ketika berbicara tentang program di masyarakat tidak bicara tentang seorang yang lain tapi bagaimana secara berkelompok dalam masyarakat kita lihat bahwa sumber data-nya bisa dari survei bisa dari kegiatan protein pencatatan protein misalnya diposial itu dicatat protein sama kata balita A namanya siapa namanya si A bulan Agustus berapa November berapa Oktober berapa itu ada catatannya setiap bulan setiap bulan kata itu akan melaporkan ke puskes masyarakat posyandu akan rutin melaporkan semua datanya ke puskes masyarakat dilaporkan ke puskes masyarakat di puskes masyarakat itu ada kumpulan kumpulan data dari posyandu A posyandu A posyandu C yang ada dimilai puskes masyarakat biasanya satu puskes masyarakat itu meng-cover satu kecamatan satu kecamatan di-cover dua puskes masyarakat ini berkandung wilayah puskes masyarakat kecamatan depok depok ya kecamatan depok itu puskes masyarakat malah ada tiga depok satu depok dua depok tapi ketika saya digonong di-tur setiap puskes masyarakat itu terdiri dari dua setiap kecamatan terdiri dari dua puskes masyarakat setiap puskes masyarakat itu biasanya terdiri dari membawahi wilayah terpenting nanti ada satu wilayah misalnya nanti di depok tiga itu nanti ada wilayah tembulun atau wilayah mana nanti di satu wilayah itu terdiri dari beberapa puskes masyarakat itu untuk melaporkan ke puskes mas puskes mas setiap tahun akan melaporkan ke puskes mas akan melaporkan ke dius kesiapan secara ruhi ini ada pencahatan pelaporan secara rujian tidak harus setiap tahun tetapi tergantung tergantung urgensi kalau misalnya bicara tentang penyakit-penyakit mengular seperti campak rubella polio itu akan dilaporkan secara review karena harus segera ada penanganan dari dinas kesehatan ini sumber data untuk pengkajian ada data puskes mas ini review tadi ada profil kesehatan kabupaten A kabupaten B atau profil kesehatan puskes mas A B ada pembantuan status kesehatan setiap bulan ada pihak puskes mas yang ikut ke puskes yang dipertanggungi untuk orang-orang 5 meja ada riset kesehatan terkari terkari riset kesehatan di paskes survei diet total ada pembantuan tansu juga ada soal LTPP GBM jadi ada aplikasi penceritaan pelaporan ke sipil basis masyarakat yang kader kader itu tadi dilaporkan dengan WhatsApp atau apa nanti dari situ langsung masukkan sistem kesehatan secara langsung jadi prosesnya dilaporkan dengan cepat nanti penanganannya nomor IPT GBM dan aneka sumber data yang lain dari sumber data sumber data tadi apa yang bisa kita dapatkan ketika kita bicara tentang isi di masyarakat banyak 18 program isi kalau di puskesmas mulai dari persentase atau prevalensi isi buruk yang mendapat perawatan berapa prevalensi wanita yang ditimbang berbeda D per S D per S nanti ada D per N di osiani masing-masing terus bayi dibawah 6 bulan yang eksklusif terus yang mendapatkan vitamin A yang ibu hamil mendapatkan BPD saya mau cerita soal ibu hamil mendapatkan BPD itu pengalaman saya tadi ibu hamil itu harus mengunjungi fasilitas kesehatan tetap ibu puskesmas misalnya untuk kontrol perawatan atau bahkan untuk monitoring kehamilannya 9 bulan kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester 1 trimester 2 trimester 3 setidaknya kunjungan ibu hamil ke puskesmas itu 4 kali minimal 4 kali 1 di trimester pertama 2 1 lagi di trimester kedua dan 2 kali di trimester ketiga sebenarnya ibu hamil bisa kunjungan rupin ke puskesmas atau ke posyandu kalau ada posyandu ibu hamil ya terus ke dokter itu juga boleh ke rumah itu juga boleh secara rupin jadi biar kehamilannya itu tertanggal nah ketika kunjungan di trimester pertama di awal kehamilan ketika nanti di kunjungan ke puskesmas misalnya ibu hamil akan mendapatkan TTD tablet tambah darah isinya adalah verosulfat dan T sama ada asam felatnya itu sudah jadi tablet 1 saya pengalaman dulu mendapatkan 90 tablet yang mau mendapatkan seperti ini dan secara gratis dan harus dimilih setiap hari 1 90 tablet itu kan artinya 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan mulai ke trimester kedua mulai trimester kedua mulai bulan ke 6 mulai bulan ke 6 akan mendapatkan TTD nanti dari bulan ke 6 kalau saya tidak sama sampai bulan ke 9 itu mengonsumsi tablet tambah darah ketika awal-awal kami ya saya belum karena belum ada kebutuhan yang lebih tinggi di tabel AKD 2019 teman-teman bisa lihat kalau ibu hamil di trimester 1 itu tidak butuh suplementasi servisi tapi di trimester kedua dan tiga itu nah ini tidak semua ibu hamil tidak semua ibu hamil yang memeriksakan gambar itu mengonsumsi tabel tambah darah itu tidak semuanya tidak semuanya akan dikonsumsi ada yang tidak mengawal atau apa ya tidak mengonsumsinya dan ada juga ibu hamil yang tidak kontrol rumah sakit atau puskesmas sehingga tidak tercover kalau dia ternyata hamil jadi pihak puskesmas juga tidak tahu kalau ternyata di wilayah kerjanya ada ibu hamil kalau dia tahu pasti nanti akan dapat TDD tidak hanya TDD saya waktu itu dapat banyak vitamin terus aneka stiker stiker di dantang di depan rumah untuk menunjukkan bahwa rumahnya ada ibu hamilnya kalau nanti ini masuk waktu untuk melahirkan mendekati waktu melahirkan adakah orang yang siap menolong misalnya punya mobil atau punya kendaraan itu biar bisa akses langsung misalnya itu ada adanya sampai ke ini tadi yang saya bilang presentasi balita ketika ditimbangnya datang ditimbang dan naik DPN datang ditimbang dan tidak naik datang dan ditimbang malah tidak naiknya dua kali itu ada berapa prevalensi balita yang di bawah garis merah artinya ada melalui sebu-sebu dan ibu hamil terkait dengan TTD tadi saya ingat bahwa yang mendapatkan TTD itu tidak hanya ibu hamil tetapi juga remaja putri harusnya remaja putri mulai dari usia menarge sampai dia nanti SMA bahkan itu harusnya mendapatkan tabel tambah darah lewat sekolah harus mendapatkan tabel tambah darah lewat sekolah diminum ketika dia menstruasi setiap hari satu tetapi saya mau bertanya apakah dari sejak alian sekolah SD sampai SMA kemarin pernah mendapatkan tabel tambah darah ini artinya belum semuanya bisa jadi terus data cangkupan lintas program jadi hal tiga hanya terkait dengan PC saja lintas program PC mulai dari pemeriksaan K1 dan K4 kunjungan pertama dan kunjungan keempat untuk iklima berikutnya banyak sekali disini ada bayu lahir hidup aneka macam data-data semuanya ini data-data semuanya itu lengkap ada di profil kesehatan dinas kesehatan itu ada dari aneka macam data assessment tadi itu nanti kita identifikasi mana sih yang menurut kalian itu belum sesuai dengan yang seharus kalau ternyata misalnya di riwayat klien saya kembali lagi maaf di riwayat klien ini harusnya asli eksklusif itu target misalnya saya bilang Kabupaten Sleman target itu mengusui asli eksklusif di Kabupaten Sleman adalah 85% jadi kita masih memberikan pengguna 15% yang tidak asli eksklusif 85% itu target tahun 2020 misalkan tapi ternyata ketika disurvey ketika dilakukan pendataan ternyata yang melakukan kasus eksklusif itu cakupannya hanya 40% di tahun 2020 di Kabupaten Sleman misalnya artinya ini tidak sesuai dengan target maka kalian bisa menganggap ini sebagai sebuah data yang bisa dianggap sebagai problem atau mungkin ideologi problem ya kalau kamu menganggap itu masalah boleh tapi kalau menganggap itu ideologi masalahnya apa ternyata masalahnya adalah di wilayah Kabupaten Sleman Z-score yang gizi buruk itu masih sangat tinggi targetnya itu cuma 0,4% tapi ternyata pendataan itu balik gizi buruk di Kabupaten Sleman ternyata bisa itu 1% kok bisa gizi buruknya 1% di Kabupaten Sleman kalian cari data-datanya banyak banyak ternyata ternyata ketemu bahwa asli eksklusifnya cuma 40% artinya ada 60% ibu hamil di wilayah Sleman pada tahun 2020 itu tidak memberikan asli secara eksklusif dan kita tahu pemberian asli itu berpengaruh dengan risiko penjagaan risiko dari gizi buruk nanti juga misalnya ada tentang sanitasi lingkungan oh ternyata disini air yang aman ternyata masih ada keluarga yang mengonsumsi air yang tidak ekonis dan sanitasinya tidak baik misalnya sumber airnya bukan dari pan atau dari sumber tapi dari sumber air terbuka misalnya dari sungai dari danau dari pembung misalnya gitu nah itu tidak ada data nah itu kita bisa menganggap oh ini bisa jadi penyebab yang ada lagi dari problem tapi problemnya adalah gizi buruk nah berikutnya nanti dijadikan diakmoses oh iya berikutnya kita masuk ke baruti yang kedua itu tentang diakmoses sama masih menggunakan domain intake domain klinis dan domain behavior isinya juga sama ini kalau kita bicara tentang konsep gacarnya domain domain di diakmoses isi isinya apa contohnya apa teman-teman nanti bisa dibaca tersendiri relatif tidak berubah tidak berbeda dengan yang gizi diaduk kemarin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan pernyataan problem etiologi dan simptom yang tepat biasanya kalau kita bicara aligizi di puskesmas biasanya diakmoses gizi itu domain nanti terakhir behavior biasanya soal behavior terus soal domain impact biasanya terkait ke kalau kita bicara soal apa namanya gizi di rumah sakit tanah biasanya tapi ini tidak harus diakmoses bisnis secara individual mulai dari NC4.1 karena masalahnya malnutrisi dan gizi buruk penyebabnya apa sih kalau gizi buruk ternyata kita kasih asupan makanan dari balita A dan B ini Epa balita A itu ternyata dalam kurun waktu 2 bulan memang kurang nah tanda kejalannya ketika diukur IMP-nya keman 17 terus misalnya Z-score IMP-nya buat yang di atas 8.8 Z-score-nya minus 2.5 di atas standar keinginasi kemudian ada penyukuran berat ketika diukur asupan energi hanya 62% dan ini dengan keinginan misalnya ini kita sudah belajar di dietetik kemarin nah bagaimana kalau kita bicara tentang diagnoses gizi di ranah kesehatan masalah peraturan karena permasalahannya bukan satu-dua orang saja tetapi satu kampung bahkan satu kabupaten ada ratusan ribu orang banyak sekali wanita yang memiliki masalah yang relatif bersama maka harus hati-hati ketika menentukan domennya karena nanti itu akan membentuk intervensinya sesuai ketiga detailnya teman-teman bisa baca di setiap penjelasan ini tetapi yang membedakan kita bicara kesehatan masyarakat dengan kesehatan individu nah ini kalau yang di kesehatan diagnosis bisik kalau kita bermain di wilayah-wilayah jadi kita bicara tentang komunitas problemnya sama NI 2.1 terkait dengan apa namanya asupan makanan yang tidak adekuat atau prevalensi obesitas prevalensi obesitas di Kabupaten tingginya prevalensi obesitas di Kabupaten tahun 2020 misalnya berkaitan dengan etiologinya apa etiologinya ternyata kurangnya pengetahuan dan ketenangan kemah-mah-mah dan kisi dan tidak aktif secara fisik kok bisa kita ngomong tak gitu nah tandanya dibuktikan dengan ditandai dengan data demografis prevalensi kombinasi berat badan dan obesitas di populasi memang meningkat kalau di 2015 2016 2017 2018 2019 dan 2020 itu ternyata prevalensinya dari 15% menjadi 26% di Kabupaten Sleman nah maka kita bisa menganggap itu sebagai termasuk nah etiologi ini juga perlu kita sebenarnya kita perlu tuliskan juga tanda gejalanya apa kenapa kita bisa bilang jangan bicara soal teori ini tidak lagi bicara soal teori oh kalau A sepan A adekuat tidak harus panoral tidak adekuat maka bisa jadi karena makannya memang kurang makannya kurang karena memang ekonominya tidak tidak tahu ekonominya rendah itu apa ini harus ada data ini disini ketidak aktifan fisik misalnya ditandai dengan survei masyarakat misalnya survei DC di Kabupaten Sileman menyebutkan bahwa masyarakat yang memiliki aktivitas sedentar 80% disesankan semuanya berbasis data tidak tidak berbicara teoretis hal teoretis itu tidak tapi benar-benar data terus dari permasalahan tadi kita ambil intervensi ini hanya teori konsep dasarnya setelah diagnosa lagi ada evidentis boleh terlaku membuat intervensi intervensinya diarahkan ke problem dikaitkan dengan ideologi untuk memperbaiki sains ada aturannya harus bisa diukur dengan waktu jadi ada target yang jelas dalam dua tahun dalam dua bulan dalam satu linggu misalnya ini terus ini ada beberapa hal-hal teoritis teman-teman nanti kita baca bisa tiba-tiba terus ini sudah juga apa namanya konsep kita sudah tahu kalau yang namanya aslam di situ pasifus kita ada pengkajian di sini ada assessment diagnosis intervensi berikutnya membuat monet kalau ternyata permasalahan masih ada maka kembali lagi dikaji ulang jadi kalau permasalahannya sudah selesai oke kita stop terus ini misalnya etiologi yang menjadi dasar dari intervensi ternyata problemnya adalah pasupan karbidrat yang terlebih kenapa bisa terlebih ternyata pengetahuan tentang karbidrat itu kurang tandanya tahu pasupan karbidrat terbikar di recall 120% oh ternyata peladarannya juga 200 miligram per desiliter tapi A1-nya juga tinggi ada hiper di intervensi apa permasalahannya tinggi oke maka intervensi kita tentukan kita turunkan 20% karena ternyata lebih 120 daripada kebutuhannya terus intervensi setelah menunjukkan tujuan apa yang harus dilakukan strateginya apa strateginya adalah kita kasih edukasi ya kok edukasi karena menurut kita orang ini kelompok masyarakat ini itu benar-benar tahu perutakannya rendah maka kita kasih edukasi terus untuk monitoring nya kita cek lagi secara roti bagaimana kita kasih edukasi asepan makanan mereka bagaimana kadar gula darah puasa mereka bagaimana tapi asap ujian bagaimana dimonitor evaluasi kalau ternyata asepan makanan masih tinggi kita perbaiki bisa jadi strategi kita kurang tepat kalau gula darah puasanya masih tinggi evaluasinya gula darah masih tinggi maka kita perlu membuat strategi yang lain bisa jadi tidak hanya soal jumlah jenis dan waktu tentang kardus kemudian ditambah dengan kardus suisi atau apapun itu kalau bisa kita etiologi kita bisa maaf ya saya kembali etiologi yang pakai pengetahuan bisa ditambah tapi bagaimana soal etiologi kita tidak bisa ngapa-ngapain sebagai tenaga kardus kita tidak bisa ngapa-ngapain misalnya ini ada kelompok lansia yang memang susah buat menelan kenapa kok bisa susah menelan di cek ternyata banyak yang stroke nah kok bisa tandanya apa susah menelan masuk makannya 0 ketika di record terus ketika di uji dengan RTEES ada form sendiri ternyata banyak lansia tersedak ketika makan ini bermasalah kita belajar bagaimana cara meningkatkan asap 380% 50% yang mau makan terus etiologinya karena komplikasi post cross stroke itu bukan jadi ranagis maka yang bisa dibagikan kita sebagai ambisi dengan pahinti bukan untuk menimbulkan stroke maka yang bisa kita lakukan bergamai dengan kondisi tersebut dengan darat ada modifikasi bentuk dan kondisi jangan makan misalnya yang tadinya makannya adalah makan nasi kita ganti jadi bubur kita ganti lauknya jadi yang agak semi-padat tidak memberikan air minum ketika makan kita bisa membuat tersedak kita bisa memberikannya misalnya jeli atau memberikan puding misalnya itu tenaga fisik kita itu bisa membuat intervensi sesuai dengan kondisi positif nanti rencana monitoring kita cek setelah dilakukan bagaimana masukkan makannya pasien ini dari 0% menjadi berapa persen ada laporan tes penangan juga apakah masih bisa tersedak apakah masih mulai lancar kemenangan intervensi itu seperti saya sudah sampaikan berkali tadi ada 4 intervensi disini tidak hanya pemberian diet tetapi ada edukasi disini ada konsulent disi ada koordinasi disi dengan perbedaan edukasi sama konsulent karena sudah ada mata kuliahnya masing-masing yang lain teman-teman sudah paham dengan perbedaan konsulent dan edukasi disini koordinasi disi kalau di rumah sakit luar biasa kompleks kita tidak bisa bekerja sendirian apa bisa kita lakukan ini tenaga disi bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor lintas program itu berarti gisi bekerja sama dengan program KIA gisi bekerja sama dengan dokter atau gisi bekerja sama dengan teman-teman gisi yang lain tapi kalau lintas sektor beda lagi sektor kesehatan kita seperti sektor kesehatan bekerja sama dengan bagian sanitasi bagian pertanian atau bagian soal ekonomi bisa jadi permasalahan disidik di desa itu gara-gara misalnya akses makanan itu tidak bisa lockdown misalnya gara-gara di lockdown atau gara-gara ke banjir besar sebatannya terkutus jadi tidak bisa penyemakan dari luar sehingga banyak balita gisi turut itu bukan tugas gisi orang gisi sendiri bekerja sama dengan badan logistik bekerja sama dengan mobil EMP bekerja sama dengan bagian ekonomi bagian pertanian lain 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 lintas program apa yang bisa kita lakukan apa yang teman-teman profesional bisa lakukan terkait dengan gisi di puskesmas misalnya nanti teman-teman bisa baca ya bisa diperhatikan terus intervensi gisi di masyarakat itu apa sih di rumah sakit teman-teman di diet-diet kita sudah belajar tentang pemberian diet rendah kemak rendah kolesterol rendah daram misalnya terus ada edukasi di sisi soal DNA DFT ada konsol sisi soal kondisi pasien kalau di masyarakat tidak intervensi gisi tidak seperti itu karena tidak mungkin permasalahannya adalah tingginya prevalensi gisi buruk di kabupaten Semenan tidak mungkin intervensi adalah pemberian makanan kasor pemberian konsuleng gisi ke pasien itu tidak penting kenapa karena pasien gisi buruk di kabupaten Semenan balik gisi buruk tapi misalnya di contoh tadi saya sebutkan itu 1% 1% dari setiap orang gisi balik bisa jadi misalnya kemudian balik gisi buruk kalian di puskesmas itu cuma dua orang misalnya tidak mungkin konsultasi dua tiga kunjungan untuk sebuah orang habis waktu kalian menikmati sehingga intervensinya bukan itu intervensinya hal-hal yang lain bisa dilakukan secara klasikal bisa dilakukan secara langsung langsung kebanyi orang atau bergantar kebanyi orang apa contohnya di silap berikutnya nanti kita akan berhasil nanti di silap berikutnya bisa tonton nanti kita akan berhasil monek kita akan belajar monek ini konseptual misalnya monek adalah penurunan prevalensi anilnya pada ibu hamil itu monitoringnya yang kita harapkan monek ada tiga hal pertama kita monitoring apa yang mau kita monitoring bulan darah kita mau monitoring pelan makan kita mau monitoring angka kehamilan dan kelahiran hidup karena angka kematian ibu dan balita itu kan banyak masih tinggi di Indonesia sehingga ibu hamil yang berhasil melahirkan dan balinya hidup dan baik ibunya juga selamat itu perlu diperhatikan nah berikutnya diukur apa yang bisa kita ukur nah setelah itu adalah dievaluasi kalau apakah ini sudah sesuai atau belum jadi kemarin tidak boleh kalian menggabungkan monitoring evaluasi menjadi satu kalimat kita harus jelas apa yang dimonitor terus apa yang bisa diinformasi nah kita akan ambil contoh di tiga kelompok masyarakat yang pertama adalah kelompok anak ibu dan anak permasalahan di anak ibu dan anak ini contoh assessment abcd r tapi tidak semuanya bisa kalian isi atau tidak perlu semuanya kalian isi tinggal cek aja mana yang bermasalah misalnya disini ada a a d diisi ad dan r disini misalnya bagian antropomasi prevalensi kisi kurang kisi kurang itu di bawah 3 SD sampai dengan minus 2 SD kisi kurup banyak kisi kurup kita kurus kita sempuruh jangan hanya menulis prevalensi tapi angkanya berapa ini disini memang tulis melihat prevalensi atau proporsi bagian kisi kurang kisi kurup blablabla tapi nanti yang kalian harus angka nya berapa ketika sudah tahu angka nya berapa, kalian bisa kategorikan itu sebagai apa bisa prevalensi atau prevalensi ingat satu kasus saja di si buruk di sebuah nilai itu sudah dianggap sebagai KLG ya ini tadi yang saya bilang takupan N berde naik jadi berapa orang palita yang ditimbang naik dibandingkan dengan yang datang itu juga sebagai data terus berapa sih apa namanya akses ke tersediaan atau keamanan berapa sih takupan pemberian kapsul vitamin A jadi setiap bulan Februari dan Agustus itu kan pemberian vitamin A atau balita di atas 6 bulan kalau kalau di balita di posyandu itu ada 100 yang datang harusnya 100 jadi harusnya 100 juga artinya semua balita datang balita semuanya datang balita semuanya membawa KMS yang datang itu naik berat padanya datang naik balita semuanya yang datang di atas 6 bulannya harusnya semua dapat vitamin A harusnya tapi sorry karena seharusnya maka targetnya harusnya 100 100% atau kalau memang balita yang di atas 6 bulan itu totalnya hanya 80% karena sisanya mungkin masih balita-balira baru lahir sampai 6 bulan tapi ternyata dari jumlah total balita segi itu tidak semuanya mendapatkan kapsul vitamin A bisa jadi karena dia tidak datang bisa jadi karena orang tuanya menolak bisa jadi karena dibimbang yuk pergi langsung karena pemberian vitamin A itu kan di meja ke-4 atau meja ke-5 ini karena karena dibimbang meja ke-2 terus dibatat terus ke-14 bulan karena dia tahu vitamin A nanti anak saya sakit dan dia tidak tahu terus di langsung tidak dikerangkan itu ajangan A haram ajangan A nanti anak opat ajangan A nanti apa nanti apa nanti apa itu yang menyebabkan cakupan kebedaan kapsul vitamin A terus aneka kegiatan itu belum terlaksana dengan ijian itu relasi relasi cakupan TPRS datang dibandingkan dengan semua yang terdapat 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 pelayanan atau SDI dan SDI dan sepertinya sepertinya mudah terdapat selesai adalah kemampuan kemampuan yang terdapat terdapat bahwa 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 Ketika dia seomong, dia sudah bisa dilakukan Tapi ketika ada bayi yang tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan yang tertulis di buku KMS atau buku KIA Itu harus terlaporkan oleh kader Bagaimana kader bisa melaporkan jika bantanya tidak pernah ditawa ke kosong Maka banyak bantanya yang tidak mendapatkan layanan ketika bantanya tersebut pertumbuhan dan perkembangannya itu dalam jana kutub tidak ideal Dari hasil pengkajian ini kita tumpukan misalnya diagnosis Diagnosis yang didapatkan ternyata permasalahannya dengan proporsi kalita kurus di wilayah A tahun setiap itu ternyata tinggi Setelah diukuluk-ukuluk, ternyata etiologinya dengan akses kepada pembunuhan makanan ini ternyata rendah Kok bisa tahu? Bisa tahu Karena ternyata 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 tidak lebih sebenar Bisa tahu Karena ternyata ketika dicek di sini Akses ke persediaan makanan itu wilayah tersebut Tahun sekian itu ternyata memang rendah Banyak sekian persediaan Pola asum pengkauan berlaku itu juga ternyata masih rendah Ini tahunnya dari mana? Dari Surak Dari pencatatan rutin sama ibu kader atau ibu puskesmas yang datang ke wilayah-wilayah tertentu PMT pembunuhan juga mungkin anda Atau kesediaan kapsul fitamiknya yang mungkin rendah Dan yang diterima masyarakat juga tidak semua Misalnya itu Itu menjadi ideologinya Berikutnya tanda kejadiannya Oh ternyata lebih dari call Banyak masyarakat yang lebih dari call Itu ternyata memang Aspal energinya masih 60% saja Nah ini adalah diagnosis di sini Terus dengan diagnosis di sini Kita menyusun intervensinya apa? Intervensinya Karena ada empat Kas pemberian net Edukasi konsentrasi sama kolaborasi Untuk permasalahan tadi Ya Kita tidak bisa pemberian diet Meskipun permasalahannya adalah Akses makannya terbatas Tetapi balikadisi kurus di wilayah Itu ada berapa ratus orang Gak mungkin kita ngasih makanan mereka satu persatu Nah maka Intervensi visi yang bisa dilakukan misalnya edukasi visi Kita memberikan penyeluhan Ini adalah cara pembelian makanan Pendantin asing yang baik dan benar Cara pengolahannya seperti ini Berapa banyak, textbooknya bagaimana Apa yang bisa dicampurkan di situ Terus kalau ada suplementasi Kita minta Itu ada manfaatnya Manfaatnya apa Ini, 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 ini Kita ngasih tahu Kita ngasih tahu Kalau kelompok ibu hamil Nah kelompok ibu Dengan wanita yang Isi kurang tadi Misalnya Kita mengadakan pertemuan di pos yang dua Pada hari penimbangan Di meja kelima Kita Mersi waro-waro Nanti setelah penimbangan Ada edukasi dari pos-pos mas Misalnya Ada pengeluhan gisih Misalnya Kumpul langsung Kumpul orang Kumpul orang Nah Itu yang bisa kita lakukan Nah Temanya Topiknya Tidak cuma satu orang Nah Kadang kita Selain ngasih edukasi itu Kita ngasih Lep Ngasih Poster Ngasih Informasi tertentu Biar bisa dibaca ke Ibu hamil Atau dilihat Nama ibu menyusui Dengan ibu dengan tarita Mereka bisa tahu Makanya Poster Selain edukasi Disi Dan konsultasi Hantar tidak mungkin Edukasi Disi Berarti ada koordinasi Oh Kalau ada Dari Dengan Naik Tidak naik Berterut-terut Dalam 2 bulan Berterut-terut Maka harus Dirujuk Ke Fasilitas Kesehatan yang lain Seperti Untuk langsung Ditanggalkan Terus Lintas program Seperti Kita berbicara dengan dokter Terus Ada bidan Dan mungkin Yang ngurusin soal Kapsul Vitamin A Itu bukan Bukan Tengah 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 Dari keluarga Dari keluarga Tidak mampu Bagaimana Akses Jaminan Kesehatan Nasional BBJS Untuk keluarga Tidak mampu Misalnya Jaminan Kesemas Itu bisa Mereka Bagaimana Tidak semua Orang Meski Itu punya Tergantung Keanggutannya BBJS Tidak semua Padahal mereka Berharap Bagaimana Kita punya Akses Terus kita Mengajar Jadi kalau Nanti Balitannya Sakit Dan harus Dirawat Rumah Sakit Tidak ada Pembiayaan Nah Ini Kalau misalnya Tentang Permasalahan Bisi buruk Kalau ada Permasalahan Soal Bisi buruk Ini di Biyadaku Kemarin Pernah saya Sampaikan Soal ini Kalau Bisi buruk Komplikasi Makanan Bisi buruk Tidak ada Komplikasi Kalau Bisi kurang Makanan Dikasih Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Biasanya Berupa Diskut Semakan Diskut Dikasih 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 Bagaimana Atau Siapa Yang mendapatkan Dikasih 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 visi kurang ataupun visi buruk. Saya harap teman-teman bisa punya pengalaman ketemu dengan balita visi buruk atau visi kurang nanti di puskesmas tepok dan memplak. Ketika praktek, semoga kalian bisa bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, sehingga punya pengalaman yang mempengaruhi. Berikutnya, setelah intervensi akan monitoring. Apa yang dimonitor misalnya? Oh ternyata penyeluhan. Tapi kan kita rencananya memiliki penyeluhan. Maka yang dimonitor adalah penyeluhannya terselenggara. Penyeluhannya tentang apa saja? Oh ternyata tentang pemilihan masalah bayi yang tidak terlalu penyeluh benang dari es, tentang vitamin A. Ini terselenggara. Terus kita bisa memastikan artanya vitamin A dan suku. Terus adanya sarana, konsultasi informasi, konsulasi informasi dari kekasih visi, ada post, tarif, dan begitu tersebut. Nah, yang perlu kita mau evaluasi adalah jika setelah penyeluhannya ada, penyeluhannya terjadi, tapi ternyata yang datang cuma lagi. Terselenggaranya penyeluhan tentang pemilihan makan bayi yang tidak tidak terlalu penyeluh. Nah, terselenggaranya tetapi yang datang sedikit. Oh ternyata karena hujan. Ternyata, kegiatan penyeluhannya mulai hari. Emang, pagi hari ketika ibu-ibu dengan anak-anak kan tidak terlalu penyeluhannya. Jadi banyak yang mau, ah, waktunya tidak terlalu penyeluhannya. Atau hujan, misalnya. Atau kendala-kendala yang lain. Terus, tersedianya sama adil. Adilifet ada, tapi ternyata jumlah literatnya ada. Balitanya 100, 60, 20, misalnya. Ternyata jumlah literatnya cuma dua. Tidak bisa dipropokopi. Dibilangnya, itu satu kelompok, itu diparingannya, misalnya. Jadi, tidak ditawar. Tidak ditawar. Tidak ditawar. Itu yang perlu di-evaluasi. Sehingga di program berikutnya, di waktu berikutnya, harus dilakukan kegiatan ulang. Nah, untuk mengetahui soal visi buruk, ini ada dua buku tentang tentang laksana anak itu yang visi buruk. Itu tahun 2011, tapi ada yang paling baru lagi yang kita sempat sampaikan tahun 2020. Terus, ini misalnya untuk poster untuk ibu dan anak. Tentang vitamin air dan ases positif. Teman-teman bisa mendapatkan non-blog yang suka di comkes.go.id. Jadi, poster-poster ini harusnya ada di puskes mas. Harusnya juga bisa dibajukan ke posyandu. Sehingga ibu-ibu yang kunjungan ke posyandu, baik ibu hamil, maupun ibu teman balik-balik, yang usulnya atau beragiasi, bisa tahu manfaatnya. Mereka bisa membaca, tertutup. Ternyata ditanya itu penting ya. Nah, itu kalau tadi soal ibu dan anak. Berikutnya kelompok berikutnya adalah tentang anak sekolah dan remaja. Itu ternyata juga memiliki permasalahan tersebut. Posyandu, selain untuk ibu hamil dan posyandu, dan posyandu anak dan posyandu lansi, ada yang namanya posyandu remaja. Tetapi memang tidak begitu banyak dan tidak begitu aktif. Seperti dengan pemantauan kesehatan pada anak sekolah dan remaja. Ini misalnya contoh kasus, kalau kita bicara soal anemia visi bersih. Ini jadi permasalahan yang sangat menahun. Misalnya, prevalensi gisi, status gisi remaja putri di Kabupaten A tahun setiap. Itu ternyata yang remaja putri yang status gisi yang kurangnya, IMT di bawah 18,5 ternyata prevalensinya misalnya 80%. Terus, ketika kita cek laboratorium, ternyata prevalensi anemia remaja putri di wilayah tersebut tahun sekian, itu ternyata prevalensinya misalnya 70%. Nah, ketika kita cek data-datanya, ternyata remaja putri yang mengonsumsi biat pesi sekian-sekian sehat itu ternyata hanya 1%. Pengetahuan ternyata sekian. Persatuan remaja putri tentang body image ternyata sekian. Cakupan pemberian tabletan badara terhadap remaja putri ternyata hanya sekian. Terus, dijak rewrite selanjutnya, prevalensi proposi remaja putri di wilayah terakhir situasi sekian. Mereka-mereka yang menjalani THPS itu sekian. Oh ya, soal THPS ini, di Purworejo, di tempat saya itu, setiap rumah ditempel ada stiker THPS. Kalau tidak salah ada 11 indikator, kalau tidak salah ada 11 indikator. Apakah rumah ini makan lengkap? Apakah rumah ini merokok? Apakah rumah ini menggunakan air pesi? Apakah, apakah, apakah. Nanti ada centang-centangnya. Semakin lengkap centangnya, semakin indikatornya bagus, maka rumah ini rumah sehat. Nah, nanti didapatkan. Ada petugas buskus mas yang akan mendapatkan setiap rumah. Nah, maka nanti di wilayah buskus mas A, yang rumahnya dikategorikan tidak sehat, kurang sehat, 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 sedial misalnya. Jadi, itu berapa-apa. Nah, itu nanti akan dilaporkan di profil desa. Terus, dari permasalahan tadi ini, dari A, B, R, A, B, D, dan R. Itu lanjut ke diagnosis gisinya. Di diagnosis gisinya ternyata kita ambil masalah. Proporsi anemia-nya di puskus mas X tahun sekian, itu ternyata sekian persen. Kita tahu ini. Etiologinya, oh, bisa jadi. Karena as-on bendaftar di indikatornya. Kok bisa tahu ini dari data? Bukan penyari, tapi data. Kurangnya kepatuan mengonsumsi TPD. Ada katanya, berapa yang mengonsumsi TPD? Sekolah di wilayah buskus mas A, itu membagikan TPD kepada teman-teman. Terima kasih. Cakupannya 100 persen. Tapi ternyata yang mengonsumsi, itu hanya 60 persen. 30 persen. 20 persen, misalnya. Dan ada pencakalannya. Ada catatan-catatan untuk teman-teman. Itu ada. Harusnya itu ada pekerja sama UKS, Guru UKS, Guru olahraga, misalnya. Baru sama seperti kepala sekolah. Dan ada orang tersendiri. Di sekolah tersebut yang bertanggung jawab. Terhadap distribusi tambah-tambah cara. Dari dinas kesehatan dan puskus mas. Masuk ke tiap teman-teman yang ada di sekolah mas. Itu harusnya ada. Tanda kejalanya. Tadi ketika di recall, ternyata teman-teman yang ada di sekolah mas. Masuk makan teman-teman yang ada di sekolah mas. Itu ternyata banyak. Terus, tadi itu juga berikut. Hanya dapat rumusan di atmosis kisinya. Ininya proposes anemia patah-teman seperti ini. Ya, ya. Buku semas ini. Tahun sekian. Etiologinya adalah sopan protein lipoin yang kurang. Dikandai dengan ternyata hanya sekitar 38 tahun. Ini juga datanya. Bukan berdasarkan journal. Bukan berdasarkan teori. Tapi berdasarkan data. Ya. Tentu kita mencari data. Ini juga berdasarkan teori. Apa sih yang menyebabkan teman-teman seperti ini? Anemia-nya tinggi. Kalau sesuai teori, Bisa jadi karena makannya kurang. Bisa jadi karena detiknya tidak ada. Bisa jadi karena ini, 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 ini. Dari situ kita cari datanya. Dan yang kita cakap adalah datanya. Bukan teori. Terus, dari diagnosis tentang proposes anemia tadi. Kita punya intervensi. Intervensi. Itu pertama kita temukan ternyata. Kita mau menurunkan. Tujuannya menurunkan revalensi anemia. Di wilayah puskesmaskar. Dari 10% menjadi 9%. 10% pada tahun 2020. Menjadi 9% pada tahun 2021. Bisa. Terus, untuk mencapai target tadi. Intervensi yang bisa dilakukan adalah pemberian makan. Kalau tadi itu hamil. Disi buruk. Mungkin juga ada pemberian makan. Tapi kalau untuk pemaja petri anemia. Mungkin bisa pemberian makan. Misalnya dengan. Karena permasalahannya dalam asupan protein hewan yang terang. Bisa dijari. Penyediaan makanan-makanan. Sumber servisi diganti. Atau adanya pemberian PTB. Bisa. 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 Edukasi juga bisa. Kita ngasih penyeluruhan. Kita ngasih poster. Kita ngasih efek. Tapi kalau kata Profesor saya. Waktu diundit. Dulu. Penyeluruhan. Penyeluruhan itu. Apa ya. Program yang jadi. Dari zaman Soeharto dulu. Semua. Semua kegiatan. Isinya penyeluruhan. 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 Permasalahannya tetap ada. Bisa. Jadi. Intervensi. Dengan jenis penyeluruhan itu. Sudah. Out of date. Sudah. Tidak gaul. Bisa. Jadi. Penyeluruhannya. Bukan lagi. Seminar-seminar. Bisa. Dengan gen. Bisa. Dengan kulus. Dengan lomba. Jadi. Aneka macam. Aneka macam. Aneka macam. Intervensi-intervensi itu. Kita bisa lakukan. Yang pentingnya. Kita menggunakan. Apa yang membuat. Banyak. Bahaya alamah. Kemajan putri itu. Bisa datang lebih. Bisa. 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 Bisa di sosial hentinya, lomba, silakan kepada Masa Putri lomba bikin talk, bikin video, bikin podcast Jadi, untuk kalian yang menyentuh masyarakat secara langsung, masyarakatnya adalah maksimal Putri secara langsung Kalau hanya bikin poster-poster saja, berapa tahu program tersebut dilakukan dan kita tahu itu tidak berhasil Koordinasi asoan visi kita bisa lakukan juga dengan guru KS, komite sekolah Atau misalnya kalau ada remaja Putri yang anemia, jadi cirinya adalah cepat lemas, cepat besok, gampang lemas, gampang musuh Terus tidak bisa berkonsentrasi, adanya cekung mata yang cekung, misalnya terus hatinya rendah ketika hijau Itu perlu diujuk ke fasilitas kesehatan Terus yang bisa dimonitorin, ya tadi programnya apa? Lalu kita monitorin Kalau kita programnya adalah pemberian DPD, kita monitorin DPD yang diberikan, yang dipesan berapa, yang dikonsumsi berapa Evaluasinya, kalau ternyata butuhnya 100, kok dikirim ke sekolah cuma 80, berapa? 20 menang kemana? Yang dipesan 100, yang datang 100, yang dibagikan 100 Tetap setelah satu bulan intervensi yang dikonsumsi ternyata hanya 50 Dan 50 nya kemana? Bisa jadi ketidakdisiplinan siswa Bisa jadi siswa mengeluh, mual, muntah, atau tidak enak, atau lupa, atau hilang, atau gimana Jadi itu akan di-evaluasi Ketika di-evaluasi, kalau dibuat siswa tangan baca, tiga siswa yang diharapkan Maka akan reassessment Assessment uang, pengkaji yang uang Bisa jadi target Sebagai strategi yang kawal Bisa jadi impedensi yang perlu diberkati Ibu pemberian terus Untuk Ibu remaja ketua, dan Banda Usaha Sudur Dengan anilinya, seberada bukunya, teman-teman juga juga mendapatkan untuk tahu Hippogutus tersemas, di rumah sakit, untuk masyarakat, bagaimana sih programnya itu juga ada Di e-booknya seberada Untuk KIE-nya, ini juga misalnya post-post di dunia, cuci tangan pakai sabun, bagaimana untuk pakai gambar darah Ya, meskipun saya tadi bilang, 2010 dulu, Profesor saya bilang ke kami, ketika kami prakret ini di wilayah Melonggong, ketanakan Melonggong, Jepara Kemudian, teman-teman membuat poster, waktu itu membuat poster Waktu itu membuat kegiatan, kamu mau apa di masyarakat? Pengenungan Pak, baru gini pengenungan Saya ingat sekali, tahun 2010, akhirnya kami tidak membuat penyelungan Karena kami terjun ke masyarakat bulan November, kalau tidak salah Lepas 10 tahun yang lantunya, November 2010 Itu kontos saya, waktu itu kami bikin kalender Kenapa kalender? Karena tidak lagi tahun baru Kalender pasti semua orang butuh, pasti semua orang melihat, pasti semua orang menempelkan ke rumah Karena untuk warga desa, belum jadi kita dapat kalender dari pokok, dari sekolah, dari mana Jadi kami kasih kalender Kalendernya, ada tanggalnya Tetapi, yang penting dari kalender tersebut adalah, ada gambar yang kami bikin sendiri Berisi pesan-pesan kesehatan Jadi, mau tidak mau selama satu tahun terdepan, keluarga tersebut, anggota warga Pasti melihat kalender setiap hari Kami melihat kalender, mereka akan membaca Oh, lihat ternyata ada anggilan makan sayur, tidak ada anggilan makan sayur Alasan itu, yang penting yang saya realisasikan, ini dalam nombok kalender Kami dapat, yang namanya tablet, kategorisasi kaku dari Profesor Dia bilang, tidak semuanya karena dengan bantuk kemuluhan, mengumpulkan orang, kamu ngasih materi, kamu ngunyak situasi itu Itu makan waktu, makan tempat, luarnya beli, tidak efektif Bikin poster, siapa yang mau menangkan poster Setelah apa penting postermu, bisa jadi postermu, bisa jadi inti, pas, misalnya Sekarang mungkin semua orang sudah dapat kalender Maka, ada intervensi-intervensi strategis Jadi, teman-teman perlu sedikit Tapi, karena teman-teman ini bekerja di Buskesmas secara panik, bisa tidak ke masyarakat secara langsung Jadi, kita berikut sesuatu yang menyebabkan Kalau dulu saya, di Buskesmas secara panik, masyarakat saya selalu satu bulan dulu Satu bulan penuh Kalau kalian kan cuma kerja minggu Ini waktu itu satu bulan dulu Jadi ya, lele dari sekolah ke sekolah satu ke sekolah satu Kalau pos minggu satu, pos minggu satu, pos minggu satu Masih di Bus Maka, sebetulnya masalah Masyarakat ini tidak pasti Terus kita tidak pasti untuk mereka Seru ya Hanya saja karena pandemi covid ini Banyak hal tentu menjadi pengalaman baik apa Tidak bisa mendapatkan pengalaman yang optimal Karena ada pembatasan Terus, ini yang ketiga Sekarang tentang visi pada lansia, kelompok lansia Jadi, kita sudah bicara tentang kelompok badan Yang di balita dan Bu hamil Terus ke remaja putri Kemajaman, kalau sekolah dan masyarakat sekarang ke lansia Kelompok lansia ini Sama saja Ada permasalahan-permasalahan juga di posisi lansia Kita bisa menemukan bagi orang-orang yang Kadang tidak aktif D per S sedikit Tidak lagi Itu penimbangan buat badannya Penimbangan buat badan dalam mati Yang harus naik Tidak Biasanya tentang Ruang-ruang kesehatan Untuk tekanan darah Banyak yang Kalau di posisi lansia itu ada tensi Itu rutin Kalau di balita kan tidak ada tensi Kalau di posisi lansia pasti ada tensi Dijet tekanan darah Kadang kita pemeriksaan gula darah dan gula strol Terus kita tidak rutin Ini bisa-bisa Ini misalnya contoh Contoh Asesmen Di posisi lansia Berapa posisi lansia yang gisi kurang Gisi buruk Bahkan mungkin gisi lebih Berapa orangnya Jumlahnya berapa Terus Yang gula darah yang tinggi Yang kolesterolnya tinggi Berapa Terus Ketika di recall Berapa sih lansia yang makannya kurang Berapa sih lansia yang Ketika di konsumsi gula barang lemak Misalnya Terus Bagaimana sih aktivitas lansia Bagaimana sih aktivitas lansia Gara-gara pandemi Tidak ada senang lansia Apu saya Jadi lansia tidak kurang Tidak ada Jalan-jalan Kemana juga takut Jadi di rumah terus Dari permasalahan tadi Saya ambil Satu contoh Klopin Misalnya Banyak lansia Yang Obes Gisi lebih itu banyak Ternyata Nama posyandunya Tua-tua Di posyandu tua-tua Ternyata Ada peningkatan prevalensi Di sini Lansia Kok bisa Setelah dikasih Ternyata Di posyandu tua-tua Itu lansiannya Makan Kartika Dan lemak Dalam jumlah Berapa Berapa jumlah Ditandai Ini benar-benar Sensimennya Benar-benar Ditandai Dengan Ternyata Aspon Kartika Bisa 120% Di atas Kebutuhan Atau Bisi kurang Di lansia Di posyandu lansia Tua-tua Tahun 2016 Ternyata Ternyata Tinggi Lansianya Bisa Tinggi Ternyata Aspon Ternyata Dari Biaklosis Ternyata Kita Dari Susun Intervensi Untuk Lansia Kita Pengen Proposit Manutrisi Ternyata Tahun 2018 Misal Saya kembali Prevalensinya 30% 30% dari tahun 2018 menjadi 10% pada tahun 2019 Misalnya seperti ini Untuk mencapai target itu Yang bisa dilakukan adalah Ini, ini, ini Terkait dengan target atau kejuan intervensi Jadi, jangan kalian pasang target yang mulut-mulut Dari proporsi nansia yang manukusi Misalnya di sini, misalnya 30% di tahun 2018 Terus, kalian bisa pasang target 5% di tahun 2019 Nah, kita perlu cek Kalau intervensinya seperti ini Tidak-idak bisa menurunkan pekanansia Jadi, perlu target yang realistis Tetapi, jangan terlalu ambil aman Di sini, 30% pada tahun 2018 Menjadi awal 29% pada tahun 2019 Cuma turun 1% Jadi, bagaimana pasang targetnya? Pasang target yang kita cek tahun sebelumnya Tahun sebelumnya, kita cek berapa persen? Tahun sebelumnya, 2018, misalnya 30% Tahun 2017, terlihat kevalorasi manutensi Di sini, misalnya 35% Nah, 2017, 35% 2018, ternyata 30% Maka, 2019, ya kita bisa pasanglah 25% atau mungkin 22% Jadi, ada target yang realistis Dan punya track record Nah, ini kalau terkait dengan kegiatan pelayanan visi di masyarakat Itu datanya kita perlu tahun by tahun Year by year Jadi, tidak cuma untuk data tahu Kita perlu reflektif Satu-dua tahun kebelakang itu bagaimana si polanya Sehingga bikin target yang berukur itu realistis Yang bisa dimonitori, ya jelas Revolensinya Tahun 2020, 2019 itu Gisi kurangnya berapa Gisi kurangnya berapa Terus, recallnya bagaimana Terus, keluarga-keluarga yang lansianya menyerahkan visi seimbang itu bagaimana Terus, kegiatan lansianya Terus, kegiatan lansianya Terus, kegiatan lansianya Berapa, GPS-nya Nanti, kalau ternyata Di evaluasi, kalau ternyata tidak sesuai target Maka, bisa kembali ke pre-assessment Terus, saya membuat contoh Contoh, asuhan Asi, maaf, kita tutup Contoh, asuhan gisi di bus kesemas untuk ranah asapan remaja Pasas minyak sama diagnosisnya Saya menyedihkan Ada interface Kita baru, targetnya adalah Menurunkan prevalensi anemia remaja putri Ditim ke Sleman di wilayah kejadian-kejadian keceman. 2020 untuk kemajian 12-14 tahun itu 43% menjadi 30%. Terus yang untuk 15-18 tahun itu dari 57% ke 40%. Dari tahun 2020 menjadi tahun 2021. Intervensi itu harus jelas. Apa yang mau diintervensi, terus dari berapa menjadi berapa, dan dari kapan menjadi kapan. Harus ada dia. Harus ada waktunya. Dan ada targetnya berapa. Terus untuk mencapai target ini, apa yang bisa kita lakukan? Bisa pemberianakan, bisa edukasi dengan konsulensisi, bisa koordinasi. Kok konsulensi? Karena saya ingin memanfaatkan, guru UKS, memanfaatkan peer, teman-teman sepanjang, untuk melakukan saling konsultasi, saling berdiskusi, Tuhan. Jadi bisa saling membantu teman-teman yang ngasih anemia. Ini maaf ya. Ini karena saya pernah melakukan melakukan latihan dan insiameum. Ini tiga saya waktu itu. Ada desain maksimum garis atau maksimum dikasih maju. Ini tidak usah saja. Ini karena ini tiga saya. Ini karena pandemi, memanfaatkan blog, poster, secara e-poster, lewat sosial media, bisa lewat konsultasinya secara daring, bisa lewat WhatsApp. jika misalnya pemberian DTB-nya penting, lebih penting lagi, meskipun mereka sekolah masih ditutup, karena harus belajar dulu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu kalau tadi soal di Sirmas. Saya juga punya tugas juga di ranah lansia. Soalnya bilangnya seperti ini. Ada lima posyandu di puskesmas A. Lima posyandu di puskesmas A. Di tahun 2019, lansia kurus sejati. Tahun 2020, lansia kurusnya sejati. Ada yang lansia kurus turun, 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 tetap. Nah, kunjungannya di tahun 2015 itu sekian 2019. Sekian, 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 sekian. Tetapi ketika 2020, ternyata ada yang naik, ada yang tidak aktif, jadi aktif. Ada yang manak jauh turun, ada yang turun, ada yang sangat anjok, ada yang tetap. Padahal, kita punya target ya di sini. Anda memiliki target untuk menyeluruhkan jumlah lansia kurus itu sekitar 100% dalam dua tahun. Jadi, sampai tahun 2022. Nah, programnya ini tadi. Kalian kerja di puskesmas, lima posyandu itu di wilayah kerja kalian semua. Nah, yang mau dikasih adalah materi suatu sesungguh dan pelanjut. Datanya seperti ini. Itu ada keterangan, ada kadang ada senang bulanan, tidak ada kegiatan khusus, ada kegiatan sehat, mata paru, ada pemeriksaan kumah, ada jalan-jalan keluar kumah. Nah, bagaimana agar bisa melakukan kegiatan memaiknya, itu bagaimana perencanaan memaiknya kalau ada Covid. Nah, setiap posyandu itu benar kegiatan khusus sendiri yang belum perlu. Nah, ini yang saya rancangkan kegiatan manusia untuk saat itu. Di posyandu seniorita, ini karena dia jumlah lansiannya setelah penerimaan kembali, jangan lansian dari kurun, tetapi kunjungan nya tidak naik. Apa yang kita perlu evaluasi? Nanti di posyandu seniorita, ini juga sama. Artinya apa? Setiap rana, setiap lahan, setiap posyandu, itu punya kekasan sendiri-sendiri, sehingga intervensinya, sehingga monetnya, strateginya, itu beda-beda. Meskipun permasalahannya sama, tansianya gizi kurang. Nah, yang di evaluasi, ketika saya evaluasi tahun 2020, sekian, 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 bagaimana sebenarnya? Karena tidak sesuai target, maka saya harus mengkajian ulang. Satu-satunya seperti ini, diagnosisnya seperti ini, karena harus dikaji ulang. Dan sana monetnya seperti ini, ada kegiatan-kegiatan yang perlu dibedakan. Karena kalau menggunakan, maaf, satu lagi, menggunakan kegiatan-kegiatan yang sama, ya, tadanya akan relatif sama, tidak akan ada perbaikan, maka ada sesuatu yang perlu dikembangkan. Makanya sebenarnya, akan ada intervensi di sepulang. Assessment ulang, diagnosis ulang, diagnosis ulang, monetnya, monet. Dan saya menuliskan saat itu, ada edukasi visi, melakukan warisan, melakukan warisan. Karena belum bisa dilakukan perusahaan yang rutin, karena soal COVID, sebagainya. Terus ada kegiatan-kegiatan tambahan yang lain, tidak hanya sebuah, tapi ada masak, ada jalan-jalan, ada senang, ada pemeriksaan kuliah, ada jalan-jalan keluarga. Nah, malah makin jauh mungkin ya, karena COVID, perlu ada sesuatu hal yang lain, apa itu, bisa dilakukan kalau saya disini nulisnya. Ini nulis, inovasi, kegiatan tambahan yang inovatif. Apa yang ada video call, yang lansia di video call, misalnya. Contoh asal COVID-19 kemas, ini bentuk yang toksian di ibu, bayi, 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 bayi. Ini misalnya, kasusnya sekarang yang terang dari dari TAHC Untuk asesmen ini, saya ambil data profil kesehatan Sleman dari Bintang tahun 2018 Dengan data tahun 2018 dan 2019, saya dilaporkan satu panggung berikutnya Dari antropometri dari e-book setepat itu, saya nemu permasalahan-permasalah seperti Data kesejuruh, kesekurangkan untuk nanti musti Tahun 2018 dan tahun 2017, proporsinya sekian-sekian, jumlahnya sekian-sekian Statusnya dibandingkan tahun 2017 itu merupakan 4, tahun 2018 itu merupakan 5 Nah, padahal 2019 itu punya paket Pemerintah daerah Kampungan dan Sleman di pasang target untuk prevalensi balita visi buruk itu cukup 0,4 Targetnya 0,4 Pencapaiannya 0,52 Artinya, belum mencapai target Tetapi, 0,52 ini di tabel kategori, itu dimasukkan dalam kategorinya prevalensi waksudnya Untuk menemukan kategori rendah sedang tinggi, silahkan kalian kembali lagi ke selatan awal Itu ada Gisi kurang, underweight, standing, listing, itu juga sama Ada yang lain, ada yang turun, berapa jumlahnya Saya tidak menemukan target kenselah rencana strategis tahun 2019 untuk gisi kurang, standing, listing, dan listing Pemerintah Kampungan dan Sleman tidak meneruskan secara jelas target yang berapa Jadi, saya tidak bisa mengetahui apakah sudah mencapai target atau tidak Ini baru awal antropometri Kan ada A, B, C, D, R Saya ambil antropometri dulu Berikutnya soal D Ewayat gisi Diet Ewayat gisi yang ada di dalam tabel Saya petani satu persatu Ada cakupan vitamin A Ternyata targetnya itu 98% Nah, tahun 2017 sudah 99% Tahun 2018 sudah 99% Jadi, statusnya naik dan sudah capai target Ya, hari ini hampir semua palitan di bawah Masih eksklusif Pasang targetnya 82% Ternyata tahun 2017 itu 80% 2018 masih 81% Naik tapi masih belum capai target Inisiasi Minnesota ini Pasang target 83% Masih eksklusif Masih eksklusif Tapi tidak Ternyata Tahun 2017 Revalensinya sekian Takupannya 2018 sudah sekian Naik dan Berjalanan Terus Ewayat klien Ada yang berat badan lahir Endah 2017 2018 Sekian Naik Ya Revalensinya naik Bumi yang kekurangan energi kronis, naik lagi dalam satu tahun Bumi yang anemia, naik lagi Cakupan pemberian tablet FE 90 butir untuk ibu hamil Targetnya itu 97% Tapi ternyata 2017 itu sekian, 2018 tidak ada angka Jadi saya tidak tahu, targetnya tercapai atau belum Saya tulisnya belum karena melihat dari 2017 Datang persemua dan ibu bersyadu, partisipasi ibu-ibu dengan berita Targetnya 85% Tapi ternyata hanya 80% Orang-orang yang tidak mau ke suspek tanpa Ini semuanya saya dapatkan di data dari profil kesehatan kabupaten selama Tahun 2017 dan tahun 2017 Atau sekitar bukunya tahun 2018 dan tahun 2017 Ada ratusan lembar berisi puluhan indikator Tidak semua indikator saya tuliskan di tabu Saya hanya menuliskan mana yang kira-kira itu berhubungan dengan permasalahan saya Permasalahannya ya Ini tadi gizi buruk gizi buruk gizi buruk Sesuai teori Ibu yang gizi buruk itu berhubungan dengan balita gizi buruk Sesuai teori Pelayanan kesehatan atau Akses ke pelayanan kesehatan itu berhubungan juga dengan gizi buruk Sesuai teori Pelayanan kesehatan bersih dan sehat Infeksi Imunisasi Itu berhubungan dengan kesehatan Bagaimana saya tulis disini Tidak semua yang saya tulis disini Itu menunjukkan dampak yang bagus Biasanya performasinya naik Itu tidak penting Misalnya Imunisasi poster pentathlon Jadi lima imunisasi kasar 2017 itu 87 persen Targetnya 95 persen Tapi ternyata 2018 itu 96 persen Jadi hampir semuanya dapat Ini poster untuk misless dan rubella Sampak dan rubella Targetnya 95 persen Tapi ternyata 2018 risiko naik Tapi ternyata belum sesuai Semuanya saya tulis Dengan asesmen seperti ini Antarkomage Lalu Isi Dan Oetra ini Maka saya bisa menuliskan diagnosis ini Balita gizi buruk Islema buku Tinggi Naik bahkan Meningkat Dari 0,4 Dari 0,4 Dari 0,5 Kira Kira Etiunitumnya apa Saya menuliskan Etiunitumnya Adanya permasalahan Selama Sebuah beda Tandanya apa Kalau kamu bilang tidak Tandanya DBLR nya Tandanya Tandanya DBLR nya DBLR nya DBLR nya DBLR nya DBLR nya DBLR nya Menurut saya Terus Dengan Diagnosis seperti ini Intervensinya adalah Saya ingin Propositi Balita gizi buruk Itu bisa turun Turun Dari 0,528 Menjadi Saya pasang target 0,4 DBLR nya Untuk mencapai ini Target intervensinya Saya adalah Program intervensinya adalah Saya yang ngasih edukasi Saya yang ngasih koordinasi Edukasi Edukasi Karena Masih dalam Posisi Pandemi Saya tidak Pakai dari Kepada ini Terus Koordinasinya juga Seperti ini Itu Monitoring yang bisa saya lakukan adalah Misalnya Keselenggaranya Kegiatan Kegiatan Tapi secara daring Keselenggaranya Terus Bisa juga Yang ikut Sekian 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 Diikuti oleh seluruh Banyu 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 Yang disikurang Terus Evaluasinya Kalau ternyata Di tahun 2020 Kok tidak tercapai 0,4 Atau Kegiatan Kegiatan Ini Tidak Terlaksana Tidak 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 Semoga Semoga Permanfaat Terima kasih Tidak 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 Tidak